Harga cabai rawit domba di Tatar Galuh Ciamis terus melambung hingga menembus Rp120.000 per kilogram. Pedagang mengaku tingginya harga cabai bukan karena pasokan terbatas. Pantauan di pasar manis, pasar tradisional terbesar di Kabupaten Ciamis, pedagang sayuran masih banyak menyediakan berbagai jenis cabai. Hanya saja, cabai rawit domba yang dijajakan, tidak sebanyak jenis lainnya. Secara fisik cabai rawit domba yang dikenal karena sangat pedas, tidak lagi terlihat segar. Setidaknya dapat dilihat dari tangkai pangkal cabai banyak yang mulai kehitaman. Dibandingkan jenis lainnya, harga cabai rawit merah domba paling mahal Rp120.000 per kilogram, sedangkan yang hijau Rp100.000. Harga cabai merah besar Rp100.000, cabai merah tanjung, ukuran paling besar Rp90.000, paling murah cabai hijau besar hanya Rp50.000. Paling mahal cabai rawit domba sampai Rp120.000 per kilogram. Sudah beberapa hari ini masih bertahan, tidak ada tanda bakal turun. Kata Siti, seorang pedagang sayuran di pasar manis, selasa tanggal 21 Juni tahun 2022. Dia menambahkan, tidak mengetahui pasti harga cabai rawit domba melambung tinggi. Yang diketahui, mahalnya harga cabai rawit domba, karena pembeliannya sudah naik. Siti juga mengaku heran dengan tingginya harga cabai, sebab pasokan masih lancar. Hanya saja pembelian cabai domba merah sedikit dikurangi, karena khawatir busuk. Sekian harga cabai untuk tanggal 24 Juni tahun 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.